Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama saya si Denny Septiawan Kali ini kita bakal membuat sebuah tutorial lagi Tapi kita tidak akan membuat sebuah tutorial Microsoft Word lagi teman-teman Karena kita bakal membuat sebuah tutorial Menggunakan PowerPoint lagi cuy Kita bergantian aja ya Kalau kemarin kita menggunakan Microsoft Word Sekarang kita akan menggunakan Microsoft PowerPoint Nah lanjut saja Disini saya sudah menyiapkan contohnya ya Disini ada contoh apa ini namanya Stempel ya Stempel sekolah atau ya Pokoknya sembarang aja ya Terus disini ada juga gear yang dapat berputar Misalnya seperti ini ya Nah seperti ini contohnya Terus disini juga ada mobil yang bisa berjalan Nah seperti ini ya Tapi kita bakal membuat sebuah tutorial Stempel dulu ya Karena kalau kita membuat tutorial semuanya dalam satu video Ini bakal sangat lama Jadi langsung saja disimak Dan disini kita siapkan dulu ya PowerPoint yang baru Nah disini saya sudah menyiapkan PowerPoint yang baru Terus kita tinggal hapus di bagian ini Terus ini kita juga bagian hapus di bagian itu Terus kita lihat dulu ya Ini ada bagian garis Garis tengah Garis tengah seperti itu ya Caranya biar memunculkan itu gampang banget ya Kita tinggal klik view Dari home Kita klik view Terus kita klik roller Terus guidance Nah seperti ini ya teman-teman Ini gunanya biar kita tahu Titik tengahnya cuy Nah lanjut saja Kita ke insert ya Langkah yang pertama Terus kita buat bulatan seperti ini Kita tahan dulu shiftnya teman-teman Terus kita klik Klik kanan mouse Terus kita tinggal buat bulatan deh Kenapa kita harus tahan shiftnya Biar bulatannya itu sempurna teman-teman Kita tambahin ya Berat Lingkarannya Terus gimana caranya Biar ini bisa ketengah secara otomatis Nah caranya kita tinggal klik elegant Terus kita klik center Ini juga klik center elegant middle Nah kalau sudah seperti ini Kan kita tidak bakal menggunakan Bagian warna tengahnya Kita bakal menggunakan Bagian warna Pinggirannya saja Caranya gampang banget ya Kita ke shape fill Terus kita no fill Nah seperti itu Terus yang bagian ini Kita pilih warna Yang biasanya ada di Warna-warna Stempel gitu ya Kita pakai yang ini ya Kayaknya Atau yang ini Kita cek dulu ya Sepertinya warna biru tua deh Nah yang ini ya Terus kalau sudah seperti ini Caranya lagi Kita klik Shape outline Terus kita klik Weight Terus kita Moreliness Terus ini ukurannya 2 ya Kita ganti jadi Berapa cuy 10 5 5 mungkin ya Eh 10 aja deh Kita tulis 10 dulu Terus itu kita klik Compound tipe Kita pilih yang ini Nah seperti ini ya Teman-teman Kalau sudah seperti ini Kita klik close saja Nah seperti ini ya Kalau sudah seperti ini Kita buat bulatan lagi cuy Caranya mudah banget ya Atau kalau kalian Mau secara cepat Kita tinggal klik control Eh kita klik dulu ini Lingkarannya sampai Kotak seperti ini ya Ada kotakan seperti ini Terus kita klik control Terus kita klik D Nah seperti ini ya Secara bersamaan Tapi ini kotaknya Bulatannya masih kurang besar Eh kurang ano ya Kurang Kita kecilin aja ya Itu terlalu besar Jadi kita kecilin aja Nah misalnya seperti ini Nah ini sudah central juga Bagian center Kita ketengahin lagi cuy Nah ini sudah center Terus kita tinggal ubah format Garis-garisnya lagi cuy Caranya kita tinggal masuk ke Eh klik 2 kali di bagian sini Terus kita klik shape outline Terus kita ke sini Kita ubah menjadi More lines aja ya Terus kita ubah dulu di bagian sini Menjadi 1 Terus kita ubah ini menjadi 5 Nah seperti ini ya teman-teman Terus kalau sudah seperti ini Kita tinggal buat lagi yang Eh ini kayaknya masih besar ya Kita kecilin lagi cuy Kalau masih besar kita kecilin lagi Kita sesuaikan saja Sesuai dengan keinginan kita Atau yang pasnya aja ya Nah kalau sudah seperti ini Kalau sudah pas seperti ini Kita lanjut ke insert lagi Terus sepes lagi Terus kita klik yang dari sini ya Ini namanya line Nah seperti itu ya Terus kita klik disini Terus kita tarik sampai ujung seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal ubah lagi Klik 2 kali di bagian garis Terus kita klik shape outline Kita gunain warna yang tadi Masih sama ya Terus kita white Terus kita kasih 5 pt juga ya Ini kita ubah menjadi 5 pt Seperti yang di sampingnya Nah seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita tinggal ctrl d lagi cuy Dan dia bakal menjadi 2 Nah kita tinggal atur sampai pas banget Sama yang di bagian atas Ini kurang ke bawah Nah seperti ini ya teman-teman Kalau sudah seperti ini Ini sudah menjadi stempel bulatannya aja Nah lanjut kita masuk ke insert lagi Terus kita klik war R Terus klik yang sembarang aja deh Ini kita klik dulu Kita ctrl A Terus kita ubah Ini arial ya Nah arial terus to bold Terus udah ya Seperti itu Terus kita klik 2 kali lagi Di bagian garis-garisnya Wah gak bisa Kita langsung ke insert Eh kita kemana ya Ke format Nah formatnya ini Ini kan masih ada garis-garisnya Kita tinggal text fill Terus kita ubah Eh ini kita format dulu semuanya Terus kita gini Terus kita Text outline-nya ini kita Note outline aja ya Seperti yang tadi Terus kita tulis disini Misalnya Dinas Eh salah-salah Pemerintah Kota Samarinda Misalnya ya Seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita lanjutkan ke bagian Mana ya Text effect Terus kita klik transform Terus kita klik yang bagian Ini ya Yang bagian Melengkung ke atas Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal Tentuin aja Kita tinggal atur-atur aja Besar kecilnya Misalnya begini Ini sudah Eh mungkin ini Ini kekecilan ya Terus kita besarin Kanan-kirinya Terus kita tinggal Tarik ke atas Terus ini kita tarik ke bawah Kita tinggal atur-atur aja Cuy Nah begini ya Ini masih Nah terus kita Tinggal klik ini juga Ini gunanya Biar Ini Biar text-nya sih Nah kita tinggal Kecilin aja lagi Cuy Di bagian sini Sampai pas banget ya Melengkung ke tengah Nah Kalau sudah kita Tinggal atur-atur aja Ya ukurannya Seperti ini teman-teman Nah Tinggal atur ke bawah lagi Sepertinya ini ya Oke Seperti ini ya Terus kita kecilin lagi Bagian sampingnya Ini juga kita kecilin Terus kita geser Kayaknya Eh ini Kita kecilin ya Misalnya segini Kecilan Nah segini Kekecilan masih Nah seperti ini ya Misalnya sudah seperti ini Terus kita atur aja lagi ya Pokoknya Sepas-pas kalian aja Nah kalau sudah seperti ini ya Misalnya ini udah pas Kalau ini udah pas Terus kita tinggal Buat lagi World R lagi Terus kita klik ini lagi Terus kita ubah aja lagi Di bagian Text Fill Kita kasih warna biru Terus Yang outlinenya No outlinenya Kita pergi ke Home lagi Terus kita hapus ini Kita klik area lagi Nah seperti ini ya Disini kita tulis Dinas pendidikan Misalnya seperti ini ya Teman-teman Terus kita taruh ke bawah Seperti ini Terus kita Klik format lagi Terus Kita pergi ke Text Effect Terus Transform Terus kita klik yang Arch Down Atau yang melengkung ke bawah Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal tarik ke atas Tarik lagi ke atas Tarik lagi ke atas Pokoknya sampai Pas banget cuy Nah ini kita kecilin lagi ya Nah kecilin lagi Kita tarik ke bawah Enggak Tarik ke atas Oke Terus ini Fontnya kita kecilin Tarik yang warna ungu ini Eh Warna pink ya Mungkin di kalian bakal berbeda ya Warnanya mungkin ada yang kuning Ada yang pink Seperti saya Jadi itu Itu ya tergantung dari kalian aja Tinggal Tinggal Ngeliat aja ya Perbedaannya Nah kita kecilin lagi Bagian sampingnya Biar sama rata ya Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal atur lagi Ketengah Kita tinggal buat tulisan lagi di bagian tengahnya Nah Kita klik lagi Terus kita ubah lagi disini SMP Negeri 1 Misalnya Misalnya seperti ini Terus kita ke home lagi Kita tulis area lagi Ini kita hapus Terus kita ke format lagi Terus Ini kita no outline Terus ini kita pakai Lesson color Nah kita ini Nggak usah dipakai text effect ya Kita tinggal atur Besar kecilnya aja Nah ini kita Kita atur Kecilnya mungkin Segini ya Segini Kita tinggal Kasih ke tengah Nah Terus kita geser ke atas Nah kalau sudah seperti ini Kita tambahin lagi Di bagian bawahnya Insert Atau kita tinggal klik Ctrl D Terus kita ubah Apa ya namanya ya Samarinda Misalnya Nah Kita taruh ke bawah aja lagi Kita kasih ke tengah Kalau sudah ke tengah Seperti ini Kita tinggal atur fontnya lagi Nah misalnya Seperti ini ya Kalau samarindanya Agak kecil ya Nama kotanya Nah seperti ini Kita tinggal atur ke bawah Dan sudah seperti ini Kita selanjutnya Langkah terakhir adalah Kita insert lagi Terus kita kasih bintang Di bagian pinggir sini Nah Caranya kita tinggal langsung Klik bintang seperti ini Terus kita klik Shift Jangan lupa ya Terus kita tinggal Eh lupa nih Nggak ke klik Kita klik shift Tahan Terus kita klik kanan Terus kita tinggal Atur deh Bentuk bintangnya Semana Misalnya segini ya Nah segini Terus ini masih ada Sebsnya Jadi kita tinggal Shape outline Terus no outline Terus shape fill Kita kasih warna yang tadi Nah tinggal kita duplikat deh Kalau sudah di duplikat Duplikat maksud saya Nah kita tinggal geser Pokoknya sampai pas banget Seperti ini Nah ini sudah jadi Stempel dari Powerpoint Pembuatan stempel dari powerpoint Dan Untuk video selanjutnya Kita bakal membuat Sebuah tutorial Yang kedua Atau yang ini cuy Yang gear ya Nah dia berputar Seperti ini Ini gunanya Biar kalian Dalam membuat Sebuah presentasi Presentasi itu Tidak Tidak Itu itu aja Ada animasinya ya cuy Nah mungkin Seperti itu aja Yang dapat Saya sampaikan Pada Tutorial kali ini Jangan lupa Subscribe dan Like dan Commentnya Dan jangan lupa Untuk menunggu Notifikasi terbaru Dari saya Yang Tentunya bakal Sangat menarik Dan itu Bakal sangat Membantu kalian Dalam pembuatan Pengerjaan Tugas-tugas kalian Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton